Intro Misteri kematian satu keluarga di Kalideris Jakarta Barat Akhirnya terungkap Polisi menyatakan tidak ada tanda penganiayaan pun bekas tindak kekerasan Kematian mereka dianggap wajar Benarkah? Ada hal-hal yang masih jadi pertanyaan Di antaranya soal rentang waktu kematian Saya Niluh Pusbah mencari jawabnya Saudara saya sudah berada di rumah yang menjadi lokasi tewasnya 4 orang anggota keluarga Itu disana ada bekas-bekas dobrakan pintu Sampai dengan sekarang bau memang masih menyengat ya disini Baunya masih bisa secium dari luar sini Saudara Nah waktu Bapak masuk itu pintunya terkunci Pak? Terkunci apa? Dari dalam semua? Betul Bapak Budianto ini memiliki ciri kepribadian yang juga unik Kami telah menemukan bahwa kematian yang terjadi di TKP Kalideris ini adalah Tian wajar dalam kondisi yang tidak wajar Diksi wajar atau tidak wajar itu mau kita asosiasikan ke yang mana Penyebabnya karena sakit, sakitnya itu beda-beda semuanya 4 orang tersebut tidak meninggal pada waktu yang bersamaan Adakah kemungkinan sebagian anggota keluarga pada saat itu membutuhkan pertolongan Tapi anggota keluarga yang lain tidak memberikan itu Kalau itu yang terjadi, maka pihak yang tidak memberikan bantuan itu kena pidana Satu orang tinggal itu kan akan terjadi pembusukan Apakah itu kondisi yang wajar bagi orang Bisa tinggal di dalam satu rumah dengan ada orang meninggal dunia Saudara kasus kematian satu keluarga di Kalideris resmi ditutup Kasus ini bermula dari ditemukannya sekeluarga yang terdiri dari 4 orang tewas mengenaskan di dalam rumahnya pada 10 November 2022 Berdasarkan temuan polisi, para korban tidak serta-merta meninggal secara bersamaan Rudianto Gunawan, sang kepala keluarga disebut menjadi orang pertama yang meninggal di susul istrinya Reni Margareta Gunawan Lalu adiknya Budianto Gunawan Dan terakhir, anak perempuannya Dian Febiana Absari menjadi orang terakhir yang diduga tewas di rumah tersebut Saya saudara sempat melakukan penelusuran di kediaman atau di lingkungan tempat tinggal sekeluarga yang tewas di Kalideris ini Dari sejumlah orang yang saya temui, yang disampaikan oleh mereka bahwa satu keluarga ini terkenal sebagai pribadi yang cenderung menutup diri Saudara saya sudah berada di rumah yang menjadi lokasi tewasnya 4 orang anggota keluarga Yang masih misterius, masih menjadi tanda tanya apa penyebab dari kematian 4 orang ini Sebelumnya saudara, warga di sekitar sini mencium ada aroma yang kurang sedap dari dalam rumah ini Ia kemudian melaporkan kepada ketua RT Pada saat itulah kemudian ketua RT mencoba untuk masuk Kemudian akhirnya berhasil didobrak dan ditemukanlah ada 4 orang dalam kondisi meninggal dunia Saya coba mengajak Anda untuk melihat ke dalam saudara Sampai dengan sekarang bau memang masih menyengat ya di sini Meskipun memang mungkin tidak semenyengat pada waktu itu Tapi baunya masih bisa secium dari luar sini saudara Ibu tinggal di daerah sun judul? Tidak, saya jauh Oh iya, tapi sering lewat-lewat di sini Kenal sama yang ini bu? Tidak Tidak pernah ngobrol sama yang ini? Tapi di sini memang aktivitasnya biasa jalan pagi gini bu? Tidak Oh, tapi dia tidak pernah ikut jalan pagi gini Dan sebenarnya kalau kita lihat Ini antara satu rumah dengan rumah yang lain itu sebenarnya sangat berdekatan Jadi kalau misalnya ada yang tidak muncul Harusnya mungkin bisa diketahui ya Atau paling tidak ada kecurigaan begitu ketika tetangga sebelah tidak pernah muncul lagi Seperti yang terjadi pada satu keluarga ini Tapi di depan sana ada rumah Pak RT Saya coba untuk datangin Pak RT dulu Dan Pak RT inilah yang pertama kali disebutkan mendobrak pintu rumah dan menemukan keempat jenazah Selamat pagi Oh Bapak bagian penagihan apa Pak? Persen keamanan Oh keamanan Dia telah 4 bulan Dari Agustus, September, Oktober, November ini Oh, nah waktu itu waktu Agustus tidak bayar, September Bapak datangin tidak? Enggak Kenapa tidak didatengin waktu itu Pak? Tidak ada orangnya ya sudah balik lagi Orangnya ini rajin sebenarnya membayar ya? Ya rajin Kemarin orang kantornya itu ngomong sama saya itu bulan Juli itu masih bayar ke kantor Tapi orangnya itu biasanya sering bergaul dan lain sebagainya Pak Sebelum 4 bulan itu? Sering Pak, baik orangnya Saudara saya sudah ada Pak RT di sini Pak Asyung Pak Asyung terima kasih banyak atas waktunya Saya mau nanya dulu kenapa sampai ada mendobrak rumah waktu itu Pak? Karena bawa rumahnya bau Oke, ada yang melapor ke Bapak? Betul Warga sekitar yang melapor Nah waktu Bapak masuk itu pintunya terkunci Pak? Terkunci rapat Pintu rumahnya juga terkunci? Sangat terkunci semua rapat Baik pintu ke box depan maupun ke luar tengah Dari dalam semua? Betul Dan yang juga menarik saudara Diketahui bahwa sekeluarga ini cenderung tidak berhubungan lagi dengan anggota atau sanak family yang lain saudara Kita gak pernah komunikasi Itu yang lebih susah ya Itu udah lama banget Gak pernah konteks sama Berapa bulan gitu? Tahunan Tahunan Kalau secara ekonomi Ya cukup Tadi pernah Gak punya makan Gak Gak Kalau misalnya hanya cuman lapar gitu gak punya makan Kan bisa Tengok saudara Kejanggalan tewasnya satu keluarga di Kaliders ini saudara Mulai terkuak Kala salah seorang pegawai kooperasi mengaku sempat bertemu dengan Bu Dianto dan juga Dian Sebelum mereka tewas untuk urusan jual beli rumah Dan pertemuan ini saudara terjadi pada bulan Mei 2022 Pada bulan Mei tersebut petugas kooperasi mengaku telah melihat jasad Reni Margareta terbujur kaku Namun seanak mengklaim bahwa ibunya masih hidup dan tengah dalam kondisi sakit Petugas tersebut lantas mendapat ancaman dari Bu Dianto jika melaporkan kematian Reni Margareta kepada pihak berwajib Lima orang datang di seputaran rumah Dua mediator Satu dari petugas ataupun pegawai kooperasi simpan pinjam ini Sama-sama masuk ke dalam rumah yang menjadi TKP ini Pada saat itu diterima oleh Almagun Budi Aliong Begitu membuka gerbang Langsung terasa bau Kok bau seperti ini dijawab bahwa ini adalah God yang lupa diresikan Kemudian masuk ke dalam rumah Kemudian diminta kelihatan sertifikatnya Karena ternyata sertifikat ini atas nama Almagun Mah Reni Tanyakan Ibu Reni ada di mana Sedang tidur di dalam Begitu pintu kamar dibuka Pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk Di mana ibunya ini lagi tidur Tapi jangan mati sedang hidupkan lampu Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya Atas anak Tersama dia Tanpa sengetahuan dia Pegawai kooperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya Begitu dilihat Ria yang takbir Allah-uakbar Ini sudah maya Berkembangnya Spekulasi di luar sana Soal penyebab kematian sekeluarga di Kalidres ini Salah satunya adalah mungkin saja mereka tewas terkait dengan sektor tertentu Polisi sempat menemukan bukti-bukti yang mengarah bahwa Budiantos Tengah mempelajari atau mendalami aliran tertentu Adanya buku-buku lintas agama Kemudian kita temukan adanya buli-buli ataupun kelentingan Yang diduga merupakan bagian daripada ritual-ritual tertentu Kemudian hasil pemeriksaan kami juga dari keluarga terdekat Menyatakan bahwa pada suatu momen tertentu Keluarga terdekat akan datang dilarang Ya ada yang paling dekat salah satu keluarganya itu ya Atas nama Nyonya L Akan datang tapi dilarang karena sedang ada ritual Kemudian juga kita ketemukan Yang kami duga sebagai Mantra-mantra Namun Berkulisian aksara tertentu Hal ini juga yang sempat saya perbincangkan Dengan kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala Jangan-jangan bahwa memang terjadi voluntary suicide Yang dalam hal ini lalu pertanyaannya kan begini Kalau kita memang menganggap kehidupan ini sebagai satu hal yang berharga Dan kita pertahankan betul Bayangkan misalnya orang-orang di rumah sakit ya kan Berjuang untuk bisa hidup ya Nah ini kan ada orang yang bersedia melepas nyawanya Tentu untuk sesuatu yang lebih berharga Nah apakah yang lebih berharga itu Apakah ada kehidupan setelah mati yang memang lebih berharga Keliatannya ada Maka kita lalu melihat bahwa Jangan-jangan memang ada Orang Keyakinan Yang dengan keyakinan tertentu Memang lebih membicara soal Bagaimana hidup setelah mati yang dianggapnya lebih berharga itu Kita lihat misalnya ada orang yang percaya pada hari kiamat Percayaan akhir dunia Atau gerakan-gerakan yang melihat pada konteks nirwana gitu ya Yang secara umum disebut sebagai gerakan apokaliptik gitu ya Apokaliptik sendiri berasal dari kata-kata bahasa Inggris apokalips Sesuatu yang jauh Sesuatu yang belum sampai pada diri kita Di mana kita mengejarnya Nah kiamat itu kan sesuatu yang masih jauh Yang gak tau kita kapan datangnya Tapi kita sebagai umat beragama menganggap itu sebagai ada Maka pertanyaannya adalah bahwa Kalau kiamat itu menjadi sesuatu hal yang natural terjadi Maka orang-orang apokaliptik bicara mengenai Kenapa gak kita ambil kiamat itu sekarang Juga diyakini nampaknya bahwa Untuk mencapai nirwana itu tidak gampang Harus ada pengorbanan Harus ada silih Ada sacrifice Maka Saya lebih pikir bahwa jangan-jangan Melaparkan diri hingga mati Itulah bagian dari tadi Mengorbankan diri Berkorban untuk kemudian menjadi satu hal yang worth it ya Cocok untuk kemudian membawa dia layak diterima di dunia itu Jadi soal ada pembunuhan disitu Kita sudah singkirkan itu Prof Kalau Anda melihat ya Betul Sering waktu sodara polisi Akhirnya berhasil memecahkan kasus ini Polisi menyebut bahwa Kematian sekeluarga di Kalidres ini Adalah kematian yang wajar Namun dalam kondisi yang tidak wajar Hasil penelidikan kami Yang sangat detail Dengan berbasis scientific crime investigation Kami telah menemukan bahwa Kematian yang terjadi di TKP Kalidres ini adalah Tian wajar Dalam kondisi yang tidak wajar Polisi juga menyebut bahwa Tidak ada tanda-tanda kekerasan Yang disebabkan oleh pihak luar Dalam kasus kematian sekeluarga di Kalidres ini Tidak ditemukan adanya peristiwa pidana Yang menyebabkan kematian 4 orang Di TKP tersebut Sedara penyebab kematian satu keluarga di Kalidres Akhirnya berhasil diungkap oleh polisi Setelah melakukan investigasi secara intensif selama 1 bulan Dan hasilnya saudara disebutkan bahwa Kematian mereka dianggap wajar Namun dalam kondisi yang tidak wajar Apa maksudnya? Kita tanyakan hal ini saudara bersama dengan Kasudit Jatan Ras Polda Metro Jaya AKBP Indrawini Panji Yoga Meninggal dengan wajar dalam kondisi tidak wajar Apa sih maksudnya itu? Artinya adalah bahwa para korban ini Meninggal bukan karena tindak pidana Atau terjadinya suatu tindak pidana di dalam rumah itu Kekerasan maksudnya? Melainkan penyebabnya adalah wajar karena sakit Karena dari masing-masing korban yang ditemukan di rumah itu Menurut hasil kedokteran forensik Dan patologi forensik Yang pertama Pak Rudianto Ayahnya itu sakit saluran pencernaan Ibunya itu ada kelainan di payudara Cancer? Ya Lalu Bu Dianto Mamannya Dian atau adiknya Pak Rudianto Itu sakit karena serangan jantung Dan Dian sakit karena ada kelainan di paru-paru Itu yang dimaksud dengan kematian wajar? Wajar Dalam kondisi tidak wajar? Dalam kondisi yang tidak wajar adalah Keluarga ini sangat tertutup Dia tidak berkomunikasi dengan lingkungan Bahkan dengan korban besar Sudah lebih dari 20 tahun Tidak pernah ada komunikasi sama sekali Tapi dengan istri saya Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu Masih sering WA mengucapkan selamat ulang tahun Kita sama sekali putus ya hubungannya Jadi tidak tahu sama sekali Kegiatan atau aktivitas apa itu tidak pernah tahu Kita jadi kaget Kok kejadiannya aneh gitu Dan sekaligus ada 4 jenazah Dalam hasil investigasi polisi itu kan melihat Tidak ada perusahaan rumah itu dalam kondisi terkunci dari dalam Artinya mereka tidak ingin diketahui oleh publik Betul Karena kita lihat kalau di TKP Bahkan jendela pun dicat Rumah kekunci dari dalam Dan semua kunci itu ditemukan di kamar yang ada di Budian dan Bu Renia Ibunya ya Dan dengan kondisi seperti itu Polisi tidak melihat ada unsur pidananya Tidak ada unsur pidana Tidak ada unsur pidana dari luar Tidak ada tindak pidana dari luar Dalam bahasa ini misalkan ada pembunuhan Terus ada penculian Terus ada kerasan Tidak ada Karena dalam rumah itu kondisinya semua Ya memang rapi Tidak berantakan Perlu dipahami Unsur pidana Tindak pidana ini adalah kejahatan dari luar Yang menyebabkan keluarga ini meninggal dunia Peristiwa yang seperti itu yang kita sampaikan Jadi tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah itu Untuk melakukan tindak pidana Dari hasil investigasi polisi Apakah mungkin mereka punya masalah lain? Misalnya masalah finansial Mengingat ada juga informasi mereka Menjual sejumlah barang dan lain sebagainya Kalau masalah finansial itu Salah satu orang di rumah ini menjual mobil Setelah itu mereka sempat mau menggila rumah Polisi melakukan penelusuran soal itu juga? Ada keterbatasan yang kita punya Yaitu kita membuka rekening korban Karena kan semua sudah meninggal Bahkan hari warisnya pun Sudah meninggal juga Dian Dan Dian adalah satu-satunya yang diwarisnya Satu-satunya Jadi tidak bisa kalau ada yang mengatakan Ini harus follow the money gitu Untuk mobil saja Dia tidak mau ditransfer pembayaran mobil Dia minta cash Kenapa? Apa yang didapatkan polisi? Pada saat dia menjual mobil itu Pengakuannya adalah untuk mengobati Istrinya yang sakit Pak Budianton Padahal Pak Budianton itu tidak menikah Tidak menikah Di rumah sakit Salah satu rumah sakit di Jakarta Pengakuan kepada penjual Lalu kami cek Ke rumah sakit yang disebutkan oleh Saksi Tidak ada satu pun Dari keempat orang yang ditemukan di Rumah tersebut Jadi kalau kita sebutkan Ada masalah finansial Tidak juga begitu ya? Keluarga tersebut tidak kelaparan Karena dengan uang yang sebesar Sebesar 60 juta itu Ya habis ke biaya hidupnya mereka Oke Pada saat proses olah TKP dan lain sebagainya Ada uang yang juga ditemukan oleh polisi Artinya mereka tidak punya uang sama sekali Gini Kematian Dian Itu paling terakhir Oke Setelah ketiga Orang Dikatakanlah orang tua dari Dian ini Bapak, ibu, dan paman yang meninggal Dian ini sudah Tidak seperti tidak punya life skill Dian? Iya Dia beraktifitas itu diperkirakan tanggal 22 Oktober Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena ada tanggalan Terakhir di Sobek tanggal 21 Dan hanya tanggal 22 yang terpasang Di tanggalan tersebut Nah kemungkinan itulah Terakhir bergian beraktifitas Dan tanggal 9 November ditemukan mayat Oke Untuk soal sisa-sisa makanan dan lain sebagainya Itu ada ditemukan oleh polisi? Ada Bungkus makanan Dan itu terindikasi baru atau? Ada yang sudah lama Ada yang masih baru Seperti bungkus basuh pun ada yang masih baru Dan dari fesisnya saja Bu Dianto dan Dian itu ada mengandung kabul lirat dan serat Berarti sebelum kematian Mereka sempat mengkonsumsi makanan Artinya tidak ada kelaparan? Tidak ada kelaparan Ataupun melaparkan diri? Tidak ada Karena kematiannya sudah jelas Wajar itu sakit Dan sudah jelas oleh kodok transferensi Oke Anda tentu banyak menangani kasus-kasus kematian Misterius dan sebagainya Kalau kasus ini Apakah kasusnya memang sulit? Kenapa sulit? Pertama TKP sudah tidak steril Masyarakat sudah masuk Menaburkan kopi Nah disitulah Kesulitan kami Pola TKP awal Yang kedua Penelitian kebutuhan transferensi Membutuhkan waktu yang sangat lama Untuk hasil yang akurat Jangan sampai kita menyampaikan Kalau kita terlalu terburu-buru Menyampaikan hasilnya kepada masyarakat Akhirnya tidak akurat Malah menjadi Tidak tepat Apa yang disampaikan Kenapa kami sampai selama ini Melibatkan beberapa ahli Dari perikletan forensik Labuan forensik Bahkan Tim Apsifor Bahkan dari Ahli agama Dan sosial agama Kami minta keterangan Untuk Membuat terang Kasus ini Oke Soal Temuan adanya Buku-buku Yang mungkin dipelajari Dengan aliran tertentu Itu juga benar Ada? Bukan aliran Tapi agama-agama yang ada Dari Keterangan para Sosiologi agama Ya Orang ini sedang mempelajari Ya mencari Petunjuk untuk hidup Jadi dianggap ya normal Masih wajar Dan itu tidak berkaitan Atau tidak Tidak ditemukan indikasi oleh polisi Ikut dengan aliran-aliran tertentu Yang selama ini Bersuara di luar Ya Untuk aliran tertentu Tidak kami ditemukan Selaras dengan Keterangan dari para Ahli Itu yang pertama Yang kedua Kalau sekte Kalau teman aliran-aliran tertentu Berarti mereka punya komunitas Sedangkan Hasil digital forensikam Tidak ditemukan komunikasi dengan orang luar Kecuali Petugas PLN Yang akan Apresel rumah Kepalaan harus Sifat pinjam Itu saja Dari kasus yang Kemarin sudah ditangani ini Apa yang kemudian Pelajaran bisa dipetik oleh masyarakat? Pertama Masyarakat ini hidup rukun Saling peduli dengan tetangga Karena kehidupan mungkin Kehidupan di Jakarta ini kan Sibuk segala macam Yang kedua Apabila menerima kejalan-jalan Pemerintah setempat Ataupun ketua RT RW Segera Mengecek Apabila ditemukan Menemukan mayat Atau jenazah seperti ini Bantuan masyarakat adalah Cukup Mensterilang TKP Dengan cara Menunggu petugas datang Yang kemarin Mereka masuk Dan berserang TKP Langsung Siram kopi Oke Itu menyulitkan juga ya? Menyulitkan Baik AKBP Indra Weni Tanji Yoga Kasudit Jantan Ras Polda Metro Jaya Terima kasih sudah berbagi informasi Di Nilu Sehat selalu Terima kasih Meski Bu Dianto Saudara disebutkan Mempelajari hal-hal Yang berbau klinik Tetapi Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia Atau APSIFOR Menepis dugaan Bahwa kematian Satu keluarga ini Terkait dengan Aliran Atau sektor tertentu Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia Atau APSIFOR Melakukan Identifikasi Terkait dengan profil Dari para korban Dan hasilnya Saudara disebutkan Dua anggota keluarga Yakni Bu Dianto Dan juga Dian Memiliki Kepribadian yang khas Bapak Bu Dianto Bapak Bu Dianto ini Memiliki ciri Kepribadian Yang juga Unik Menyukai hal-hal Yang bersifat klinik Perdukunan Dan memiliki guru Spiritual Hal ini Sudah sejak SMA Dia lakukan Dan taraf Kecerdasannya Memang hanya Biasa saja Rata-rata Tidak seperti Kakaknya Namun Yang bersangkutan Memang cukup Memiliki peran Membantu Kehidupan Rumah tangga Dimana mereka Berempat Itu tinggal Nah kemudian Yang terakhir meninggal Adalah Ibu Dian Febiana Aksari Dewi Jadi dia ini Sulit mengambil Keputusan Dan memiliki Ketergantungan Yang tinggi Terutama Terhadap Ibunya Ada situasi Denai Dalam bentuk Pathological Grieving Dimana Dia itu Membangun Satu keyakinan Seolah-olah Ibunya masih hidup Oleh karena itu Jenazah Reni Ini diperlakukan Seperti layaknya Orang yang masih hidup Dirawat Dibersihkan Namun Karena kondisi Keuangan Juga menipis Diputuhkan Untuk hidup Bagi yang tersisa Disini adalah Budi dan Dian Yang masih hidup Maka Keberadaan Mayat Rudy Yang juga sudah Meninggal sebelumnya Ini membuat Budi dan Dian Sulit Untuk Kemudian Bisa terbuka Menghubungi Dan meminta Bantuan Pada Keluarga Akhirnya Jenazah Ibu Reni Ini pun Tidak Dimakamkan Saudara polisi Memang sudah Menyimpulkan Kematian Keluarga Liberus Tidak ada Unsur pidana Kematian mereka Sudah Disimpulkan Oleh polisi Adalah Kematian Yang wajar Namun Mungkinkah Ada hal Yang tersisa Yang masih menjadi Pertanyaan Kita coba Gali hal ini Bersama dengan Sekolah Forensik Bung Ressa Selamat Malam Terima kasih Selamat malam Bung Ressa Saya ingin Melihat Pandangan Anda Dulu Polisi menyebut Tidak ada unsur pidana Dalam kematian ini Pun kematiannya Adalah wajar Pandangan Anda Sebetulnya Dalam beberapa Kali komunikasi Dengan Kapalda Metro Jaya Saya terus terang Mendukung Apabila Kapalda Metro Jaya Bisa sesegera mungkin Menyatakan case close Tentu saja Setelah melewati Proses investigasi Yang memadai Kenapa Saya katakan Sebaiknya Segera case close Karena Saya khawatir Kalau Expose Atau Kisah-kisah Tentang Kematian satu keluarga ini Terus berkepanjangan Di publik Maka ini Saya khawatirkan Bisa menyebarluaskan Istilahnya adalah Suicide contingent Penularan bunuh diri Atau Orang yang bisa saja Kemudian Terinspirasi Untuk melakukan Perbuatan-perbuatan Tanda petik Janggal Seperti yang Bisa kita simak Dalam kasus Di kalideris tersebut Kalau itu yang terjadi Berarti Copycat suicide Yaitu orang yang Mengakhiri hidup Dengan cara-cara Yang meniru Sedemikian Terlupa Ini yang saya khawatirkan Anda tidak melihat Ada kejanggalan Dalam kematian Sekeluarga ini Nah Saya punya syaratan Terkait dengan dua hal Pertama Yaitu tentang Sebab-musabab Atau faktor kematian Dan yang kedua Tentang ada Tidaknya Indikasi pidana Kalau saya mulai Akibat faktor alami Yang kedua adalah A Accident Seseorang yang meninggal Akibat kecelakaan Ketiga adalah S Suicide Atau bunuh diri Dan yang keempat adalah Homicide Atau Akibat pembunuhan Sekali lagi Diksi Wajar Atau tidak wajar Itu mau kita Asosiasikan ke yang mana Tidak jelas Oke Dengan kata lain Kalau kita memakai Mindset ilmiah Kita pakai Kosa kata yang ilmiah Maka saya justru Menganggap Penyebutan wajar Atau tidak wajar Itu kurang terukur Oke Multitafsir Oke Nah silahkan Pada Metro Jaya Yang menurut saya Dalam mengkomunikasikan Kasus kali deras ini Ke publik Gunakanlah Kosa kata yang lebih Terukur Yang lebih ilmiah Di belakang mereka Kan juga ada Sekian banyak Ilmuwan yang saya yakin Sangat kompeten Dan atau persis Pengguna istilah yang tepat Seperti apa Dan kedua Ini karena Orang yang meninggal Di lokasi itu Ada empat orang Maka Boleh jadi Tetap perlu dipilah Si A meninggal Karena apa Si B meninggal Karena apa Dan seterusnya Dengan kata lain Tidak bisa Menurut saya Kita langsung Serta-merta Menyimpulkan Atau pukul rata Semua pasti disebabkan Oleh kematian Akibat hal yang sama Belum tentu Tetap harus disisir Itu yang Itu terkait dengan Metro Jaya Penyebabnya Karena sakit Sakitnya itu Beda-beda semuanya Bagaimana Bung Reza Bahkan sakit itu Atau juga Kondisi seseorang Agar kemudian Mengalami kesakitan itu Jadi Penyebabkan sakit pun Menurut saya Masih Oke lah Itu lebih definitif Tetapi tetap Harus bisa dipastikan Apakah itu Hasil fabrikasi Manipulasi Pengkondisian Ataukah yang sifatnya Alamiah muncul Dengan sendirinya Dan dari situ Kemudian Isu kedua Yang perlu dijelaskan Ke publik adalah Ada Atau tidak adanya Indikasi pidana Di balik kematian mereka Ambil contoh ya Ambil contoh Ada dua pasal Yang paling tidak Yang perlu diuji Pertama Pasal 531 KHP Kenapa saya Mendorong Pasal ini Diuji Karena Berdasarkan informasi Kepolisian Empat orang tersebut Tidak meninggal Pada waktu yang bersamaan Iya Berarti Adakah kemungkinan Sebagian anggota Keluarga Pada saat itu Membutuhkan pertolongan Membutuhkan bantuan Membutuhkan pengobatan Membutuhkan makanan Tapi Anggota keluarga yang lain Tidak memberikan itu Sehingga Anggota keluarga yang pertama tadi Meninggal dunia Kalau itu yang terjadi Maka Ini KHP Berkata bahwa Orang yang Berada dalam situasi Butuh bantuan Tapi kemudian Tidak diberikan bantuan Maka pihak yang tidak Memberikan bantuan itu Kenapa pidana Adakah kemungkinan Sebagian anggota keluarga Pada saat itu Membutuhkan pertolongan Membutuhkan bantuan Membutuhkan pengobatan Membutuhkan makanan Tapi Anggota keluarga yang lain Tidak memberikan itu Sehingga Anggota keluarga yang pertama tadi Meninggal dunia Kalau itu yang terjadi Maka Ini KHP Berkata bahwa Orang yang Berada dalam situasi Butuh bantuan Tapi kemudian Tidak diberikan bantuan Maka pihak yang tidak Memberikan bantuan itu Kenapa pidana Jadi bisa ada Kalau ada pembiaran tadi Ya Karena sekali lagi Empat orang tersebut Dikabarkan tidak meninggal Pada waktu yang bersamaan Baik Anggaplah Empat orang tersebut Bersepakat untuk Mengakhiri hidup Untuk Rest in peace Untuk Meninggal Dalam keadaan damai Kesannya tidak ada masalah ini Kesannya tidak ada masalah Tapi lagi-lagi Mari kita buka KUHP Di dalam KUHP Mendorong Membantu Menyemangati Menyembakati orang Untuk bunuh diri Itu juga pidana Nah karena disitulah Saya mengatakan Perlu dipastikan Diuji Seberapa jauh Dua pasal Dua masalah pidana ini Ada atau tidak Di balik Meninggalnya Pak Orang tersebut Bung Rasa begini Kalau kita Mundur lagi ya Ke profil dari Empat orang keluarga Di Kalidars ini Ada yang Menarik ya itu Satu orang tinggal Itu kan akan terjadi Pembusukan Tapi kemudian Orang yang tinggal Di dalam rumah itu Bisa bertahan Di dalam rumah Apakah itu Kondisi Yang wajar Bagi orang Bisa tinggal Di dalam satu rumah Dengan ada orang Meninggal dunia Barangkali dari sudut Pandang orang luar Ya Outsider Kita anggap Itu tidak wajar Tapi di beberapa Masyarakat kita Ada Jenazah yang Tidak dimakamkan Jenazah tidak Diperabukan Tapi jenazah Disimpan sedemikian rupa Sampai kemudian Maaf ini misalnya Menjadi bumi Lalu kita ingin katakan Apa Apakah ini normal Atau tidak normal Nah Untuk mengatakan Normal Atau tidak normal Memang lebih bijak Kalau kita menyeroti Masalah ini Sebagai insider Jadi mencoba Memahami Barangkali tata nilai Yang dianut oleh mereka Tapi tidak menjadikan Tata nilai kita Sebagai kacamata Untuk menyoroti Masalah mereka Kemungkinan biasanya Justru akan terjadi disitu Ambil misal Saya sejak Beberapa waktu lalu Sudah berspekulasi Bahwa Boleh jadi Ini merupakan Kesepakatan Untuk mengakhiri Hidup bersama Rumah Yaitu Rest in peace Berakhir dalam Damai Kenapa saya katakan Begitu Karena ada Beberapa informasi Yang bisa kita Simak juga Yang mengindikasikan Ke arah Menjadi secara bersama-sama Sesuai dengan Kesepakatan Pertama Kondisi TKP Atau kondisi Dalam rumah Dikabarkan Relatif rapi Jadi Tidak ada Tanda-tanda Cekcok Tidak ada Perkelahian Atau Pertengkaran Di dalam Yang kedua Keluarga Berinisiatif Minta agar Distrik Diputus Tidak ada Persediaan Beras Padahal mereka Orang yang Cukup Secara Finansial Jadi Tampaknya Mereka Memang ingin Mengakhiri Urusan-urusan Keduniawian Tidak ada Sisa utang Tidak ada Barang yang rusak Tidak ada Makan yang Jadi busuk Dan seterusnya Yang ketiga Posisi Jenazah Juga Maaf Ini Tidak bergelimpangan Di sana Sini Tetapi Tergeletak Dengan Tanda petik Sewajarnya Jadi Saya bayangkan Semua hal itu Mengindikasikan Mereka Sepertinya memang Sudah bersiap diri Untuk menyongsong Kematian Secara sengaja Tambah lagi Satu hal Saya simak Ini juga Di media Ada keluarga Yang mengatakan Bahwa mereka Ingin menjemput Jenazah Lalu Mengkremasi Saya bisa saja Keliru ya Tapi yang saya Bayangkan Yang saya pahami Ini bahwa Pada kelompok Masyarakat Yang melakukan Kremasi Ini memandang Kematian itu Sebagai sebuah Proses transisi Saja Dari satu format Kehidupan Ke format kehidupan Yang lain Anggaplah Pada format kehidupan Yang sekarang Seseorang merasa Tidak lagi bisa Berdharma Maka Mereka Berusaha Secara aktif Untuk menuju Format kehidupan Berikutnya Dengan harapan Disitulah Mereka bisa Berdharma Nah rangkaian Informasi ini Mengirimkan indikasi Sekali lagi Yang kemudian Saya katakan Boleh jadi Mereka Bersepakat Untuk mengakhiri Itu bersama-sama Dengan cara Yang tenteram Dengan cara Yang damai Menurut ukuran Rest in peace Baik Bung Ressa Pertanyaan terakhir Saya untuk Anda Apakah Anda Mengharapkan Polisi bisa Membuka lebih Clear lagi Soal kasus ini Atau Anda Berasa sudah cukup Oke sudah cukup Sampai disini Tapi ada hal penting Yang mungkin Pelajaran penting Yang bisa diambil Sebagaimana tadi Saya katakan Saya mendorong Pihak kepolisian Segera mungkin Menyatakan case close Case close Tanpa simpulan Definitif pun Tidak jadi persoalan Jadi Berkasnya disimpan Sampai suatu saat Dengan harapan Kemampuan investigasi Penyidik semakin baik Teknologi investigasi Juga semakin modern Mudah-mudahan Berkasnya bisa Dikuarkan kembali Lalu dilakukan Penyidikan ulang Itu sangat wajar Baik Terima kasih Bung Reza Indra Giri Sekolokorensik Atas informasi Di program Nilu Sehat selalu Lengkap sudah Kepingan fakta Kematian satu keluarga Di Kalideres Jakarta Barat Setelah hampir Satu bulan Mendalami Kasus misterius ini Polisi akhirnya Merilis resmi Penyebab kematian Tidak ditemukan Tanda-tanda kekerasan Atau penyebab lain Yang melibatkan pihak luar Menjadikan kasus ini Sebagai kasus Kematian yang wajar Tidak ada peristiwa pidana Maka kasus ini Kedepan akan kami Hentikan penyelidikannya Hasil penyelidikan kami Yang sangat detail Dengan berbasis Scientific crime investigation Kami telah menemukan Bahwa kematian Yang terjadi Di TKP Kalideres Ini adalah Matian wajar Dalam kondisi Yang tidak wajar Disebut kematian wajar Karena satu keluarga Meninggal secara alami Akibat penyakit Yang mereka derita Hal ini diperkuat Oleh hasil pemeriksaan Tim kedokteran forensik Dengan jelas dan yakin Kami dapat menyatakan Bahwa Sebab kematian Dari Bapak Rudianto Dan Reni Merupakan penyakit Pada saluran cerna Dan untuk Ibu Reni Adalah kelainan Pada payudara Sedangkan Sebab kematian Yang pasti dari Pak Budianto Adalah serangan jantung Yang baru Atau akut Untuk sebab kematian Dari Ibu Dian Merupakan Gangguan pernafasan Yang disertai dengan Penyakit pernafasan Yang kronis Pada keempat jenasa Secara yakin Kami tidak menemukan Tanda-tanda kekerasan Maupun luka-luka Pada keempatnya Artinya Segala spekulasi Soal penyebab Kematian satu Keluarga ini Terpatahkan Ya Kematian mereka Memang menggegerkan Publik Jenasa para korban Ditemukan mengering Alhasil Dugaan kelaparan Sengaja menghilangkan nyawa Hingga sedang Mendalami ajaran Tertentu Menyeruak Apalagi Sempat ditemukan Barang-barang Yang mengindikasikan Kegiatan ritual Di tempat Kejadian perkara Hasil sementara Dari Penyeligakan kami Khususnya terhadap Pemeriksaan Orang-orang terdekat Korban ini Itu Menyatakan Bahwa Memang Ada kecenderungan Salah satu Daripada Anggota keluarga ini Yaitu Atas nama Budianto Ini cenderung Dominan Dan memiliki Sikap yang Positif Terhadap Ritual-ritual Tertentu Namun Semua dugaan itu Terbantahkan Setelah dilihat Dan dibaca Buku ini Tidak ada yang aneh Tidak ada yang Istimewa Karena buku tersebut Buku-buku biasa Yang bisa ditemukan Dan bisa dibeli Di luar umum Jadi saya kira ini Bukan Menunjukkan Bahwa mereka Sedang Mengkaji Suatu Pemahaman Sikti tertentu Atau keagaman tertentu Yang ketiga Ditemukan Fakta Bahwa Mereka Sedang Melakukan Ritual tertentu Karena ada Beberapa Rajah Atau Wafak Atau Kudan Mantra Nah ini Sejujurnya Ritual-ritual Yang dilakukan Oleh keluarga ini Itu juga Sungguhnya Bukan aneh Karena Orang di luar Sekte pun Atau orang Kebiasaan Biasa pun Juga melakukan Ritual-ritual Seperti yang dilakukan Oleh keluarga ini Meski polisi Meski polisi telah resmi Menutup kasus kematian Satu keluarga Di Kalidaras Kasus ini Harus jadi Pembelajaran Utamanya Soal hidup Bermasyarakat Dan memupuk Kepekaan Lingkungan Sekitar Hidup bertetangga Adalah Kenisjayaan Bertetangga Hendaknya Mengasah Kepedulian Menjaga harmoni Dan kehangatan Saling jaga Dan terjaga Kalau ada yang Tak biasa Saya Niluh Puspah Sampai jumpa PEMBICARA Sampai jumpa Terima kasih.